Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Jumpa bersama saya di channel Bang Waseh Di video ini saya akan sedikit memberi gambaran tentang Perbedaan antara analog tv, digital tv, android tv, dan smart tv Analog tv adalah sebuah perangkat tv PHF dan UHF Yang hanya dapat menerima sinyal analog berupa gelombang yang akan dikonversi menjadi sebuah gambar Jika sinyal tersebut tidak bisa diterima oleh perangkat Maka layarnya berupa titik-titik seperti semut Beda halnya dengan digital tv Yang menerima sinyal digital berupa angka antara 0 dan 1 Yang kemudian dikonversi menjadi gambar sehingga ketika tv digital tidak dapat menerima sinyal Maka layarnya menjadi blank hitam Karena hanya sinyal 0 yang diterima Selanjutnya adalah Android TV Android TV adalah sebuah perangkat tv digital yang ditambah dengan sistem operasi android Mirip dengan smartphone Namun tentu saja tidak semua aplikasi yang ada di smartphone bisa diinstal pada Android TV Karena keterbatasan fungsinya Android TV disebut juga smart tv Namun tentu saja berbeda dengan smart tv Perbedaan antara Android TV dengan smart tv terletak pada sistem operasi yang digunakan Sebagai catatan tidak semua produsen tv bisa membuat smart tv Karena tidak memiliki sistem operasi sendiri Biasanya smart tv menggunakan sistem operasi yang berbeda pada setiap merknya Contohnya tv samsung menggunakan sistem operasi tizen pada perangkat smart tv nya Sedangkan LG menggunakan sistem operasi webOS pada perangkat smart tv nya Itulah gambaran mengenai perbedaan antara analog tv, digital tv, android tv, dan smart tv Informasi pada video ini saya dapatkan dari berbagai sumber Jika ada hal yang sekiranya keliru silahkan dikoreksi dan tulis pendapatmu di kolom komentar Semoga video ini dapat menambah wawasan baru bagi kalian semua Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Tetap sehat dan sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh